Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 dan di game Call of Dragons ini lagi ada pertempuran antara aliansi MVPA bersama MVIP dan MVPH juga teman-teman melawan LTM disini MVPA sebenarnya posisinya jauh banget ya ada di Nufola tapi kita gabut sekali membuat benteng inti ke depan pas gerbangnya LTM karena disini LTM adalah satu-satunya aliansi asing yang tidak bergabung ke aliansi MVPA teman-teman bukan karena mereka tidak mau bergabung ke kita ya sebenarnya kemarin-kemarin tuh mereka mau bergabung ke kita teman-teman tetapi kalau misalnya mereka bergabung ke kita nanti ada beberapa perhitungan kita yang ngerasa kayaknya kita nggak bisa lebih banyak menerima aliansi asing teman-teman kayaknya cukup aja MVFG sebagai perwakilan aliansi asing jadi kalau misalnya mereka mau bergabung lebih baik di merger aja aliansinya jadi nggak terlalu banyak aliansi bawahan teman-teman nah disini LTM tuh nggak mau di merger dan oleh karena itu kita melakukan penyerangan teman-teman tapi memang pada malam ini penyerangan itu dadakan dan cuma mencari kesenangan aja ya kita belum tahu bisa menang atau nggak disini melihat jumlahnya LTM cukup banyak dan kita itu terhambat sama jalannya yang jauh teman-teman mau ngirim bantuan pun ini susah ya dan rencananya disini kita mau coba memanggil Summon Thunder ROC karena kita sudah bisa pakai Thunder ROC jadi seperti apa teman-teman ya Thunder ROC ketika menyerang pemain lain langsung saja kita saksikan pada video perang kali ini ini sebagai tempat percobaan jadinya ya untuk Thunder ROC disini memang kita kemarin sudah bangun benteng teman-teman ya cuma belum bisa sampai selesai ternyata LTM itu merespon benteng kita dan mereka melakukan perlawanan berarti dari Burning Land ini masih pada hidup pemainnya teman-teman kupikir sudah pada pensi ya harapannya mereka itu mau bergabung dengan aliansi kita ke depannya jadi disini kita akan menghancurkan aliansi-aliansinya LTM teman-teman supaya mereka tidak punya wadah lagi dan berpindah ke aliansi MVP yang lain dan disini percobaan kita pada kali ini teman-teman sekalian mau manggil ROC ya tapi aku belum yakin apakah kita bisa menang disini balik lagi mengingat jaraknya yang jauh dan nanti ini tugasnya sebenarnya ya untuk penghancuran ke arah Burning Land itu nanti akan diselesaikan sama MVFG teman-teman secara mereka ada di Zolan ya lebih dekat apabila ingin menyerang ke Burning Land tapi nggak apa-apa lah ya kita disini mau cari kesenangan karena memang tujuannya kita bermain di K14 itu buat mencari kesenangan teman-teman dan buat kalian ya yang mau mencoba bermain di game Carl Obregons kalian bisa bergabung di server K14 jadi kalian tinggal buat karakter baru ya pas pertama kali download kan kalian akan dipindahkan otomatis nih ya otomatis ke server paling baru nah kemudian nanti kalian tinggal pilih aja foto profil kalian disini kemudian pilih manajemen karakter dan pilih buat karakter baru di K14 teman-teman nanti kalian mau bergabung ke mana boleh bergabung ke MVIP boleh bergabung ke MVPH dan juga boleh juga bergabung ke MVP3 teman-teman jadi kenapa kesitu karena aliansi itu masih ada slotnya nanti apabila slotnya penuh kalian bisa bergabung ke aliansi MVP yang lain karena ada banyak disini slotnya teman-teman kita penuhin dulu yang masih kosong apabila power kalian meningkat dan aktif ya minimal ya 500 ribu gitu powernya kalian juga boleh bergabung ke MVPA teman-teman karena MVPA itu batasnya kayaknya paling rendah deh MVP yang lain itu batasnya sejutaan jadi kalian bisa gabung juga ke MVP B misalnya dan MVP yang lainnya MVPC dan D kemudian E ya yang powernya lebih power recruitmentnya lebih tinggi teman-teman misalnya power kalian cukup disitu kita lihat disini pertempuran cempel ya dengan Campo ini aliansi bukan aliansi member dari LTM maksud aku ya awal-awalnya dipancing ya kan dipancing dipancing waduh tau-tau MVPA dateng di belakang ya ternyata kena prank LTM-nya ini teman-teman yang tadinya dia mau ngejar cempel mau ngalahin cempel eh malah dateng bantuan di belakangnya ya ada MVPA mau untung malah zonk jadinya nih ya pemain dari LTM teman-teman nah jadinya kalah dia lanjut lagi ke pertempuran berikutnya memang ini kombo terbaik nih ya antara MVPA dengan MVPA ini sama-sama sih antara H sama susah dan di lain sisi teman-teman disini MVPA juga sudah berjalan sama MVIP yang membantu disini oke mereka semua bergerak kita disini juga serikatnya belum jadi sebelumnya nih ya sama MVIP jadi awal-awal agak susah ada 3 aliansi disini teman-teman tapi memang kita ini gak full ya belum semuanya maju nih karena dadakan soalnya nih daripada gak ada hiburan kan siapa tau kita coba-coba kesini tau-tau bisa tembus LTM ya kan siapa tau ya oke disini MVPA ada beberapa yang maju meskipun gak banyak ya aku maklumin kenapa gak banyak karena memang jauh jalannya ya jadi buat berkumpul disini itu perlu waktu yang panjang oke cempel-cempel solo di depan cempel solo di depan teman-teman melawan 3 pemain LTM E2 ya pemain LTM disini oh 3 mener oke siapakah yang akan menang disini cempel sudah mulai kelelahan darahnya tinggal setengah 1 LTM sudah kalah teman-teman ada 2 lagi disini Archer apakah sanggup ini melawan 2 Archer teman-teman sepertinya sanggup ya waduh ngering di cempel nih oke 1 Archer lagi akan di kalahkan sama cempel 3 lawan 1 teman-teman waduh datang lagi bala bantuan dari atas kuda nih oke 2 pemain di kalahkan sama cempel 1 lagi teman-teman tapi sayang datang kuda disini andaikan kudanya tadi gak ada teman-teman itu cempel bisa mengalahkan 3 orang sekaligus disini ya masihkah bertahan aduh tinggal dikit lagi darahnya MPPH datang 1 lagi teman-teman oh setidaknya 3 orang di kalahkan ya dengan bantuan MPPH disini oke diserang dikejar-kejar nah dapet juga itu Archer nya teman-teman disini ada kudanya LTM kayaknya AFK dia teman-teman cuma disini di game ini AFK nya bisa dipasang mode agresif jadi apabila ada musuh dia otomatis menyerang nah 1 kuda lagi nih teman-teman oke 1 kudanya LTM di kalahkan sama kombonya dari MPPH disini dibelakang masih ada 1 lagi LTM ya yang menyerang nih kudanya kalau misalnya berdua nih masih sanggup nih kalau misalnya berdua oh ada 3 lagi ada banyak cepret nah ini nih langsung kabur kudanya ya disini memang kelebihannya kuda itu bisa kabur teman-teman karena larinya cepat jauh lebih cepat daripada unit yang lain oke LTM sudah datang lagi disini ada 3 pemain apakah MPPH akan sanggup lawan LTM ini kuda mereka terpojok teman-teman teman bala bantuan di belakangnya malah mundur lagi ya infantrynya infantrynya si Gebi nih oke diserang lagi wah ini kayaknya Gebi agak galop nih ya kenapa dia mengejar ke dalam ya kenapa dia mengejar ke dalam ini kayaknya harusnya fokus ke sini dulu nih fokus ke sihir dulu nih oke bagus MPPH karena yang lebih dikit darahnya sihir dulu tapi sihir itu punya skill area jadi sebaiknya di kalahkan pertama-tama teman-teman kalau misalnya jaraknya mencukupi ya oke satu lagi LTM kalah disini ada lagi waduh Darklingnya ikut-ikutan lagi ya di tengah-tengah nah ini teman-teman Darkling ini yang kadang-kadang merepotkan ya apabila kesenggol gak sengaja dan mereka ikutan nyerang kita karena Darkling yang levelnya tinggi itu susah buat di kalahkan teman-teman gak segampang barbarian kurasa nih ya ini lebih susah lagi kayaknya Darkling oke jadinya mereka terpancing buat nyerang Darkling MPPH bubar malah sama Darkling teman-teman ya bukan sama LTM disini nah barisan pemain-pemain aliansi Indonesia sedang maju ke depan nih MVIP dan juga MVPA ada duel sihir disini ya teman-teman melawan duel sihirnya LTM dan archernya LTM disini oke kuda langsung maju ke depan ke garis depan nah ini ya teman-teman strateginya apabila kita duel-duel begini melihat peluang ya kuda tuh harus melihat peluang dimana infantrinya gak ada teman-teman kalian bisa maju mengejar pasukan archer ataupun pasukan sihir terutama si pasukan sihir teman-teman karena mereka punya jarak yang lebih jauh ketimbang archer kalau misalnya infantri-infantri tuh harus ditahan pakai infantri juga ya waduh kalah jumlah nih MVP kalah jumlah disini mereka mundur ya mundur ke belakang karena memang ya males jalannya lagi teman-teman jauh soalnya ya jalannya tuh perlu waktu 30 menitan lah untuk sampai kesini andekan kita punya tempat yang deket aja buat teleport ini waduh kondisinya lebih enak lagi masalahnya jauh gitu aja sih ya kita belum memunculkan tandar erosi teman-teman menunggu musuhnya rame dulu ya jadi rencananya kan kita bisa memanggil behemoth itu di benteng inti jadi begitu mereka mau menghancurkan benteng inti nanti rame-rame barulah kita munculkan tandar erosi teman-teman sebagai percobaan kita disini oke bisa di kedepan dan kita melihat kesempatan game MVP disini ada yang diem di farmingan tapi dia tuh kayaknya AFK teman-teman jadi ini kesempatan buat kita menyerang yang lagi AFK di farmingan lagi AFK nya enak-enak macul dia nih kita gangguin lah oke kita serang oh infantry lagi infantry nya belum ada counter attack nya teman-teman jadi gak balik juga kaku disini oke jebret kasih bola api dulu waduh kombo bola api lilia ini ya oke kita buat pertahanan disini teman-teman dan lihat pergerakannya dari LTM disini nah mulai pada maju teman-teman karena pada maju kita ikutan lah maju ke depan sambil kita menunggu mereka ramai dulu supaya kita bisa panggil behemot kita teman-teman yaitu tandar erosi meskipun disini tandar erosinya belum full upgrade ya ya namanya buat percobaan gak ada salahnya dipakai teman-teman daripada dia dikandangin terus nanti BT ya behemotnya pas kita mundur ke belakang eh ternyata ada musuh di belakang kita untung dilihat jadi langsung saja kita serang ini musuhnya ternyata kabur kenapa duckling tidak bersalah diserang sama LTM teman-teman jadinya kan susah di dia juga disini oke kita memanfaatkan kesempatan ini buat mengejar LTM 2 ini orangnya gak merhatiin diserang teman-teman infantrinya di belakang gediemin aja padahal dia punya infantri loh yaudahlah kita kasih bola es sama bola api dulu nih cedem langsung hilang ya eh di atas ada musuh lagi nih archer bukan sini archer ya oh sama sihir juga lagi oke mereka mengejar teman-teman kalau bisa jangan sendiri sendiri ya kita keroyokkan dulu nih kita tunggu infantri dulu nih ada infantri enak nih kalau misalnya kita serang infantrinya maju ayo maju maju infantri maju oh ternyata mereka mundur soalnya darahku juga tinggal dikit nih masalahnya ya nah teman-teman inilah puncaknya ya dimana bagian serunya disini jadi kita sengaja merally kota yang ada di dekat bendera MVP lagi bendera LTM teman-teman supaya mereka menyerang rally kita jadi kalau misalnya mereka menyerang rally kita itu malah bagus buat kita teman-teman karena mereka lebih banyak yang terluka berat apabila mereka menyerang rally disini nih apakah mereka akan terpancing buat menyerang rally kita meskipun sebenarnya disini ya arah rally kita itu bukan buat membakar kota tetapi sebagai taksi supaya pemain kita bisa dikirim ke sana teman-teman dan yang lain pada mengikuti di belakangnya disini ya oke rallynya jarang terus bersiap-siap masuk ke dalam keramaiannya dari LTM teman-teman berharap mereka mau menyerang kita disini karena mereka sudah berkumpul semua ya untuk menghancurkan korpo tresnya kita dan disini menurut aku rally adalah trik yang bagus untuk menghabisi pasukan musuh yang mengira dengan menghentikan rally kita itu akan memperbagus kondisi mereka padahal enggak kalau misalnya mereka menyerang rally ini justru akan merugikan pemain-pemain yang menyerang rally ini teman-teman nah disini aku memberitahu ke pasukannya LTM teman-teman supaya mereka mau nyerang kita supaya mereka mau nyerang rally kita teman-teman mudahan sih mereka kepancing ya buat nyerang rally oke di barisan belakang itu pada bertempur menghentikan iring-iringan pasukan kita tapi kayaknya susah teman-teman kenapa gitu meskipun mungkin misalnya di awal kita menang ya tapi bala bantuan kita itu jauh kita mau ngisi ulang pasukan itu jauh teman-teman kalaupun kita bisa menang sebentar disini kalaupun bisa menang gitu ya paling cuma sebentar enggak bisa lama karena mereka pasti tinggal kirim pasukan lagi ke depan ya kan oke ini aku agak bingung mau nonton ke atas atau mau nonton ke bawah kayaknya ada yang kepancing buat rally kita nih enggak kepancing ya berharap mereka nyerang rally teman-teman di bawah lagi di push sama MVPA di atas wah wah nah ini dia yang kutunggu teman-teman mereka nyerang kita disini dan sekarang kita akan lepas ya begitu sampai ke kota karena kita enggak mau nyerang kota sebenarnya nah ini nih kayak gini nih mereka kepancing nyerang malah justru akan merugikan pasukan mereka oke kita baru hajar mereka disini oh itu kayaknya susah nih ya musuhnya terlalu banyak di atas yang di bawah ini kurang kurang maju ke depan teman-teman karena kepancing tadi nyerang di bawah ya yang seharusnya tadi nyikuti rally aja sebenarnya nah ini nih moment seru dimana MVP MVP sama MVPA menyerang ke LTM waduh mereka manggel giant teman-teman ini kalau misalnya ada giant jangan panik ya jangan takut giant ini kadang-kadang juga suka ngawur teman-teman kita kasih tanda juga disini ya supaya mereka tidak terlalu maju ke depan nanti giantnya kepancing jadi tetap battle tapi di belakang aja nah ini lihat ya giantnya LTM jadinya mubazir teman-teman enggak ngapa-ngapain dia cuma disitu aja ya tidak menyerang siapa-siapa dan kita duelnya cukup di bagian ini aja nih nah ini ya padahal di atas ini ada satu pemain MPID tapi giantnya enggak kepancing buat nyerang oke ternyata jumlah masanya LTM banyak teman-teman dan MVPA disini enggak banyak jumlahnya ya ini sih lebih banyak MVIP dan ya musuhnya LTM ini memang lumayan keras juga teman-teman power 160 juta liansinya meskipun kita power 200 juta ya tapi jarak masalahnya sih jarak yang jauh ini kecuali kita bisa isi ulang terus-terusan MVIP sama MVPA baru enak MVIP sendiri juga kalau misalnya mau kesini agak jauh jalannya dia memutar bukit di atas oke duel panas terjadi disini wah wah ini ya apakah MVPA sanggup menahan LTM disini bersama MVIP kayaknya kewalahan teman-teman darahnya bisa kita lihat ya sudah pada kuning-kuning sedangkan LTM makin banyak aja kesini teman-teman susah kondisinya kalau begini ya wah ini tapi aku belum mau manggil ROC teman-teman kenapa? karena benteng inti kita belum diserang sama pemain dari LTM dan mereka juga ada giant di depan teman-teman jadi kita coba dulu ya ini dengan pasukan-pasukan darat kita ini apakah akan sanggup ternyata sih kayaknya gak sanggup teman-teman ya dari MVIP sama MVPA gak sanggup melawan blokadenya LTM terlalu banyak jumlah mereka ternyata setelah kulihat-lihat disini teman-teman mereka itu sudah hancur giantnya dan juga ini benteng kita sudah diserang nih kayaknya sudah ramai musuhnya ya mungkin waktunya kita untuk mencoba memanggil Thunder ROC disini teman-teman meskipun belum di upgrade sempurna tapi kita mau lihat seperti apa ketika menggunakan Thunder ROC teman-teman disini oke sumon bemot kita panggil Pokemon kita teman-teman nah ini ya Thunder ROC langsung ke tengah-tengah kita akan lihat serangannya waduh langsung kebanting-banting teman-teman semua pemain LTM yang ada di tengah sini ya nah ini area-nya lagi say hello to lightning jepret langsung kena semuanya teman-teman asik banget ya serangan area-nya asik sekali nih sayang belum maksimum skill-nya kita share dulu teman-teman biar ditonton ini ya wah waduh dia kebawah lagi nih kayaknya musuh sudah mulai mancing ya supaya mengejar mereka kebawah tidak terpancing ke atas emang susahnya bemot itu tidak bisa dikendalikan dikendalikan sih masalahnya andaikan bisa dikendalikan enak teman-teman dan bemot ini random banget sih mengajar orang ya disapu bemot nih teman-teman pakai sayapnya serangan area-nya bagus cuma sayangnya lihat gitu jalannya ya serangan area-nya ada waktu buat musuh menghindar gitu nah seperti ini ya padahal bagus serangan area-nya tapi sebenarnya gampang buat dihindarin musuhnya nggak sadar nih nah ada lagi yang nah ini kan kenasan area-nya pada tepar-tepar itu kita tonton orang dikejar bemot nih ya dikejar erose teman-teman eh ya dikejar erose cuma sayang serangannya masih seribuan sih belum sakit ini serangannya nih nanti kita akan coba upgrade lagi ya dan kita akan pakai ketika levelnya sudah agak ketinggian lagi teman-teman nah ini dia ada yang mau kabur ya mau kabur ke gerbang malah dibawa erose-nya ke sana kena area nih kena area nih nah terbang erose-nya nih waduh erose-nya istirahat ya capek dia pusing setelah dia pusing-pusing ternyata dia balik lagi setelah targetnya hilang teman-teman ke posisi awalnya wah tapi sayangnya dia nyerang yang ini nih yang lagi nyerang ya andai kan tadi itu nggak nyerang dia bisa masuk ke arah orangnya lagi bikin eh lagi bikin lagi ngancurin benteng inti teman-teman oke teman-teman aku rasa cukup sampai disini laporan aku tentang pertempuran antara LTM melawan MVP teman-teman dimana kita disini mencoba menggunakan thunder ROC meskipun sekarang belum terlalu epic banget ya soalnya peperangannya nggak terlalu ramai teman-teman apabila ini ramai barulah kerasa penggunaan thunder ROC-nya bagaimana tanggapan kalian tentang peperangan kali ini silahkan kalian baku hantam di kolom komentar waduh ini ROC-nya ngamuk-ngamuk muter-muter ke semuanya teman-teman